Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas Ada 1, 2, 3, 4 soal Latihan soal aplikasi turunan Ini ada di pelajaran matematika di kelas 12 Koeikulum 2013 Mari kita lihat langsung Bagaimana mengejarkan Soal aplikasi turunan berikut ini Oke, nomor 1 ya DKIY-2SYNX-3KOS-6X DYP-DX DYP-DX itu artinya turunan Untuk mengajarkan soal ini Kita mesti tahu dulu Rumusnya ya Jadi begini Untuk turunan trigono Basisnya itu gini Kalau sinus X Diturunin itu jadi cosinus X Kalau cosinus apa? Kalau cosinus itu Diturunin negatif sin X Nah, menjauh soal ini Tolu tahu ini saja Lalu jangan lupa Mengenai aturan rantai Nah, aturan rantai itu apa ya? Aturan rantai itu begini Jadi kalau ada Sin AX Di dalamnya Ada Sesuatu Seperti ini gitu Jadi sesudah kita menurunkan sinnya Jadi cos Lalu gantian dalamnya diturunkan Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya gini Kalau sinus AX Turunannya itu jadi Cosinus AX Sinnya diturunin jadi cos Selesai Nah, sekarang jangan lupa Di dalamnya AX diturunin Oh, itu jawabannya A Nah, taruh aja di depannya Nah, begitu Kalau taruh di sini takutnya dikira Itu milik cosinus gitu ya Ini koefisien Nah, jadi begitu Turunannya Kalau cosinus AX bagaimana? Jadi Cos diturunin Min sin AX ditulis Lalu AXnya diturunkan Turunan dalam ya Jadi A Nah, sebenarnya Ini bukan cuma AX saja Kalau di dalamnya ada AX kuadrat ditambah Dan sebagainya Ya Turunin sinusnya Cos Ditulis lengkap Sampai di belakang Lalu dalamnya turunin Taruh di depan Jadi dalamnya diturunin Kalau bentuknya masih fungsi Ya, nggak apa-apa Taruh di depannya Ini Y Ini Y aksen Bagaimana sampai sini? Bisa ya Oke, kita coba ya Y sama dengan 2 sin 3X Dikurang 3 Cos 6X Di hit DX Atau turunannya Lambangnya Y aksen boleh Nah, sekarang gini Sin diturunin itu cos Nah, ini 2nya ditulis Nah, sekarang 3X Diturunin itu 3 Selesai Nah, yang ini sekarang ya Minus 3 Cos itu diturunin Min sin Dikali Min sin 6X Nah, sekarang 6X itu diturunin 6 Ya, jangan lupa Yang ini sepaket Ya, ini Diselesaikan kita sekarang 6 Cosinus 3X Min ketemu min jadi positif Sinus 6X Nomor 1 selesai Bagaimana? Bisa ya? Oke Nomor 2 kita ya Nomor 2 Aplikasinya Untuk Menyinggung-menyinggung Golfab gitu ya Dari segi yang menyinggung Golfab Yang ini Lalu ada titik berapsis Apsis itu apa ya? Apsis itu X Ya Nah, catatannya gini ya Apsis itu X Kalau G apa? Y itu ordinate Nah, kalau mereka berdua Ya, namanya core Ordinate Nah, kalau ordinate X, Y Lalu ada juga Kalau dia bilang nilai Kalau dia bilang nilai itu Berarti Y gitu Oke Nah Besar sudut yang dibentuk oleh garis G Oh, ini bukan dengang ya Dengar Sungguh X adalah apa? Oke Ini Catatannya Seperti ini Yang pertama Turunan pertama di suatu titik Itu adalah gradient Gitu Ya Nah Yang kedua Gradien itu sebenarnya tangan sudut Jadi Misalnya Gak bisa begitu Tangan sudut terhadap garis mendatan Gitu Nah, jadi Catatannya Dua yang ini Untuk menjawab soal nomor Dua Oke, kita jawab ya Oke Gradien itu kemiringan ya Jadi Y aksen atau D-Y pdx Dua X Diturunkan Jadi dikasih tahu X pangkat dua Diturunkan jadi Dua X Pangkat Pindah depan Pangkat berkurang satu Dua kurang satu Jadi Satu Tambah dua Ya itu Nol Oke Berarti kita dapat nih Gradiennya dua X Selesai Yang kedua Katanya ya Ditanya sudutnya Kan gradient itu tangan sudut Oh, gradiennya belum disi ya Disi dulu Tolong semangat Setengah Oke X nya diminta setengah Kalau gitu Gradiennya jadi Dua kali setengah Jadinya satu Oke Sekarang baru Masuk yang kedua Gradiennya Itu tangan sudut Kalau gitu Satu Sama dengan tangan sudutnya Tangan berapa yang satu Itu jawabannya Empat puluh lima derajat Jadi jawabannya Tadap sumbu X itu Empat puluh lima Derajat Nomor tiga kita Oke Oke Masih Latihan soal aplikasi Tunan Ya Aplikasi tunan Bisa dipakai Di Banyak bidang Kalau ada kesempatan ini Kita mau menjawab Empat Ya Mari kita lihat Jika guys Game menyinggung kurva Seperti tadi ya Apsisnya satu Berarti Xnya satu Maka garis Dia akan memotong Oke Nah kita butuh Catatan lagi Mengenai Persamaan Garis Persamaan garis itu Sudah di Dikenalkan di Dikenalkan di Kelas 8 SMP 2013 Jadi ini Persamaan garis Diketahui M nya itu Guardian Lalu dengan Satu titik Yang dilalui Titiknya itu X1 Y1 Jadi Umusnya kayak gini Itu ya Oke Nah karena ngomong-ngomong Persamaan garis Nah ini kan kita udah dapat X nya ya Apsisnya satu Itu tuh X1 Sebenarnya yang disini Ya Jadi kita dapetin Y1 nya Kita substitusi dulu Berarti Y sama dengan 3 AK 1 3 Oke Berarti kita punya titiknya nih 1,3 Beres Beres Ini untuk mengisi X1 Y1 Ya X1 Y1 Beres Berikutnya Nah guys Guys Kayak gitu Kita butuh Guardian Oke Turunan pertama Guardian 3 AK X Oh Ini bentuknya Kurang bagus Jadi kalau mau diturunkan Bentuknya harus AX Pangkat N Soalnya turunannya gampang Pangkat Pindah depan Pangkat Begulah satu Begitu ya Pangkat Pindah depan Pangkat Kurang satu Ulangkannya gitu ya Jadi Kita ubah dulu ya Y sama dengan 3 AK X itu Y sebenarnya 3 X Pangkat setengah Oke Pangkat Pindah depan Setengah Aduh Setengah Dikali Tiga Pangkat Berkurang satu Setengah Kurang satu Min setengah Ini kalau dibagusin Jadi Tiga Per dua Ini ada di bawah AK X Begitu Nah tapi Kehatian itu kan Maunya angka Nah X nya sudah ada Satu Oke Kalau gitu Tiga per dua AK 1 Tiga per dua Oke Kita dapat Gedean yang tiga per dua Kalau gitu Kita bisa hitung Garisnya Kita cari Garisnya Y minus Y1 M kali X Minus X1 Y minus Y1 nya Y1 nya tadi Tiga Gedean yang tiga per dua X dikurang X1 nya Satu Sampai disini Kalau mau dicari Pesanaman garisnya Boleh Tapi kalau enggak Juga enggak apa-apa Karena yang ditanya Bukan garisnya Tapi Memotong sumbu X Oke Kita tambah Catatan lagi Tipot Tipot itu titik potong Ya Singkatan saja Tipot sumbu X Caranya Y nya 0 Tipot sumbu Y Caranya X nya yang bikin 0 Oke Di soalnya minta Titik potong sumbu X Kalau itu Y nya 0 Nah Jadi Garis ini enggak usah diselesaikan saja Tipot sumbu X ya Caranya Y nya bikin 0 Isi ke sana Minta mengukur 3 32 X minus 1 Sampai disini Berarti minus 3 Sambah dengan 32 X minus 1 Kalau enggak senang pecahan Kali 2 saja Luas giri dan luas kanan Negatif 6 Sambah dengan 3 X minus 1 Ini juga coret saja Bagi 3 Bagi 3 Jadi minus 2 Kalau gitu jadinya Minus 2 Sambah dengan X minus 1 Minus 1 nya punya sana Jadi minus 2 tambah 1 Kalau gitu X nya minus 1 Selesai Kalau gitu titiknya Sekarang Ini ya Disimpulkan Titiknya itu Min 1,0 Bisa Bisa ya Oke Lanjut Tengah 4 Satu lagi Pada kesempatan ini Di kesempatan lain Akan dibuas Yang lebih Gak aneh agam Aplikasi turunannya Nah pada selang Negatif 1 X 2 Fungsi begini Begini mempunyai dalam maksimum Oke Jadi Itu namanya Ada konsepnya Maksimum Minimum Titik belok Nah gitu Caranya bagaimana Turunan Sembilangan 0 Udah gitu Ketemu Stasioner Sesudah ketemu Stasioner Buat guys Bilangan Nah jadi Sebanyak titik-titiknya Cek Plus minus Cek Turunannya itu Ya Kalau plus itu Berarti naik Kalau minus itu artinya Turun Gitu ya Kita buat ya Berarti Y Sebenernya X paket 3 Min 3 X kuadrat Tambah 3 Itu nampak tambah Pangkat Pintar depan Pangkat 2 kurang 1 Begitu Pangkat pindah depan Berarti 2 dikali 3 Pangkat kurang 1 Berarti 1 Sambah dengan 0 Berarti 3 X kuadrat Minus 6 X Sambah dengan 0 Oke kita mau selesaikan ya Ini ada 3 ada 6 3 X nya keluar saja Jadi X minus 2 Sambah dengan 0 Masing-masing dikerjakan 3 X Sambah dengan 0 X nya 0 Ya 0 berarti 3 X min 2 Sambah dengan 0 Berarti X nya 2 Buat guys Bilangan Disini 0 Disini 2 Nah sebenarnya Kalau kita periksa Jadi gini Misalnya Cek 1 3 4 1 3 1 kurang 2 Min 1 3 kurang min 1 Jadi negatif Nah tapi Untuk soalnya kuadrat Seperti ini Sebenarnya Bisa begini Lihat aja Koeficien X kuadrat Koeficien X kuadrat Itu namanya A A Jangan lupa Dulu ada J Sebenarnya AX kuadrat Tambah BX Tambah C Nah Kalau A nya positif Phe ini 3 kan positif Berarti dari kiri Plus Min plus Tapi ini harus 2 titik Kalau Seti titik Jangan begitu Kita periksa saja Ya jadi Gak usah periksa Gak apa-apa Kalau dia Min 3 X kuadrat Berarti Min plus Min Dipiksa juga boleh Kalau ragu Masuk akan disini Yang extreme 1000 3 kali 1000 Plus 1000 kurang 2 Plus Berarti plus Kali plus Plus Nah kita cuma butuh Plus nya saja Plus atau minus Tapi sini bisa Bisa ya Backcode nya gini Oh iya Jangan lupa Ada batasnya Min 1 sampai 2 Sebenarnya kita Gak usah cek Terlalu banyak Gitu ya Tadi sampai 1000 Gak usah Ini negatif 1 Oke Negatif 1 Ada sini 2 sini Yang sini gak usah Lihat Lalu gitu ya Plus itu artinya naik Oh Jatuh naik Turun Nah sampai sini Sebenarnya Turun Sampai sini Kalau dilanjutin Naik lagi Oke Kalau yang gitu Berarti disini maksimum ya Kalau disini Kalau dilanjutin Ini jadi minimum Nah jadi gini Dia naik lagi Plus itu naik Ya ini minimum Nah tapi yang ditanya Nilai Kalau nilai itu bukan X Yang tadi ya di lembar pertama ya Kalau nilai itu dia nanya Y nya Nah kalau nanya Y Masuknya jangan ke yang ini Tapi ke yang asal Y sama dengan Ini X nya nih X nya 0 Jadinya X pangkat 3 Min 3 X kuadat Ditambah 3 Kita isi kesini Berarti Y sama dengan 0 pangkat 3 3 kali 0 kuadat 3 Berarti 3 Oke Kalau gitu jawabnya Nilai maksimumnya Nah sekarang gini Sebenarnya Kita mesti cek Mesti cek Batas-batasnya Tapi ini Negeri 1 Udah pasti kalah ya Sama yang ini Nah seandainya ya Ini batasnya Bukan 2 Jadi misalnya Sampai 100 Nah ini kan dia naik ya Bisa saja yang disebelah sini Nanti batasnya mengalahkan Sebelah sini Makanya kita mesti cek Batasnya Untuk soal ini Baik hati Gak usah dicek Batasnya sampai 2 2 itu pasti dia Rendah Negeri 1 Belum sampai ke puncaknya Jadi langsung yang Sino Oke Bisa ya Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar Sama-sama Jangan lupa like Share subscribe Untuk update-update pelajaran Setiap harinya Semoga kasih semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa